Sebuah mobil tertimpa pohon tumbang di jalur puncak Kabupaten Cianjur. Beruntung pengemudi dan seorang penumpang selamat dan hanya menderita luka ringan, namun jalur dari kedua arah mengalami macet total. Hujan deras yang disertai angin kencang yang mengguyur kawasan jalur puncak Kabupaten Cianjur pada minggu sore mengakibatkan dua pohon mahoni berukuran besar tumbang dan menimpa sebuah mobil saat sedang melintas di Jalan Raya Cugenang di Kampung Ciberem, Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang, Cianjur. Akibat kejadian tersebut, mobil mengalami rusak parah. Beruntung sopir dan seorang penumpang selamat hanya menderita luka ringan. Akibat kejadian tersebut, arus kendaraan dari kedua arah, yakni dari arah Bogor menuju Cianjur maupun sebaliknya, mengalami kemacetan hingga 10 km lebih. Tim kebungan yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi pohon besar yang tumbang dan menimpa sebuah mobil yang melintang di tengah jalan. Kapolsek Cugenang, AKP Woro mengatakan, tumbangnya pohon mahoni berukuran besar terjadi saat turun hujan deras disertai angin kencang. Diduga pohon tidak kuat menahan hembusan angin yang sangat kencang, sehingga tumbang dan menimpa sebuah mobil yang sedang melintas dari arah Bogor menuju Cianjur. Dua orang korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menempatkan perawatan medis. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.